Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas perihal 10 tanaman pembawa reseki di depan rumah menurut Islam Lantas tanaman apa saja kaitu? Tonton dan simak video ini hingga selesai Agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran anda Like dan juga komentar jika video ini bermanfaat Tanaman pembawa reseki di depan rumah menurut Islam Dalam Islam, tanaman dikenal sebagai salah satu ciptaan Allah Yang memiliki manfaat luar biasa bagi manusia Baik dari segi kesehatan, lingkungan maupun spiritual Meskipun tidak ada dari liang secara khusus menyebutkan Bahwa tanaman tertentu secara langsung membawa reseki Namun Islam menurut umatnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan nyaman Yang pada akhirnya dapat mendatangkan kebaikan termasuk reseki dari Allah Berikut adalah beberapa jenis tanaman yang sering ditanam di depan rumah Dan dianggap membawa manfaat baik dalam pandangan Islam Satu, pohon kurma Pohon kurma memiliki tempat istimewa dalam Islam Kurma adalah salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis Menanam pohon kurma di sekitar rumah dianggap sebagai simbol keberkahan dan kebaikan Kurma juga merupakan sumber reseki bagi banyak umat Islam Terutama di negara-negara timur tengah Sehingga dianggap sebagai pohon yang membawa manfaat dan keberuntungan Dua, pohon zaitun Pohon zaitun juga memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam Dalam Al-Quran, Allah SWT atas pohon zaitun sebagai tanda kemuliaannya Zaitun dikenal karena manfaat kesehatannya dan minyaknya sering digunakan dalam pengobatan islami Menanam pohon zaitun dapat dianggap sebagai simbol keberkahan dan kesuburan Yang diyakini dapat mendatangkan reseki Tiga, pohon tin Pohon tin juga disebutkan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Atin Buah tin memiliki banyak manfaat kesehatan dan sering disebut sebagai buah surga Menanam pohon tin di alaman rumah bisa dianggap sebagai usaha Untuk mendatangkan keberkahan serta kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Empat, pohon sidir atau bidara Pohon bidara memiliki nilai spiritual dalam Islam Sering digunakan dalam berbagai praktik spiritual Termasuk untuk melindungi diri dari gangguan jin dan sihir Menanam pohon bidara di sekitar rumah Dipercaya dapat membawa perlindungan spiritual dan ketenangan Yang pada gilirannya bisa mendatangkan rasa aman dan keberkahan Yang kelima ada pohon delima Delima merupakan buah yang juga disebutkan dalam Al-Quran Sebagai salah satu buah surga Dalam Islam, delima memiliki makna kesehatan dan kemakmuran Menanam pohon delima di depan rumah Diakini dapat mendatangkan keberkahan, kesehatan, dan kebaikan bagi keluarga Lalu yang keenam adalah tanaman labu Tanaman labu merupakan salah satu tanaman yang dianggap sebagai pembawa reseki dalam Islam Karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Labu dapat digunakan sebagai makanan pokok Bahan tambahan dalam masakan Obat herbal Dan juga sebagai sumber pendapatan bagi petani Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan Sebagai reseki Bagi manusia termasuk labu yang dapat menjadi sarana reseki bagi para petani Yang ketujuh, tanaman herbal daun siri Daun siri adalah tanaman herbal yang sering digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional Dalam Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian dari ibadah Dan menanam tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan dapat menjadi sumber kebaikan dan keberkahan Siri juga dikenal memiliki sifat membersihkan yang secara simbolis melambangkan usaha menjaga kebersihan Baik lahir maupun batin Lalu yang kedelapan ada bambu reseki Meskipun bambu tidak disebutkan secara khusus dalam Islam Menanam tanaman hijau yang memberikan kesejukan dan keindahan seperti pohon bambu Diakini dapat membawa ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga Rumah yang nyaman dan asri adalah salah satu sumber reseki yang ditekankan dalam Islam Lalu yang kesembilan ada tanaman anggur Anggur juga disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu buah yang diberikan Allah sebagai nikmat bagi manusia Buah anggur kaya akan manfaat, kesehatan dan dianggap sebagai simbol kemakmuran Menanam anggur di halaman rumah dapat menjadi simbol usaha untuk mendatangkan reseki dan keberkahan dari Allah Lalu yang kesepuluh ada tanaman sayuran atau herbal Islam juga mengajurkan untuk memanfaatkan lahat dengan menanam tanaman yang bermanfaat Menanam sayuran seperti cabai, tomat atau tanaman herbal di halaman depan rumah Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memenuhi anjuran Rasulullah SAW untuk berusaha dan bekerja keras Tanaman-tanaman ini dapat memberikan reseki dalam bentuk hasil yang bisa dikonsumsi sendiri atau dijual Dalam Islam, keberkahan dan reseki datang dari Allah SWT Dan usaha yang dilakukan dengan menanam tanaman yang bermanfaat, baik secara fisik maupun spiritual adalah salah satu bentuk ikhtiar Tanaman-tanaman tersebut tidak hanya membawa keindahan dan kesegaran tetapi juga diyakini bisa mendatangkan keberkahan dan reseki Terutama ketika dijaga dengan baik dan disyukuri Itu saja informasi dari kami, mudah-mudahan video ini bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton video dari channel ini Sahabat beriman, tunggu video-video menarik lainnya Semoga video ini bermanfaat Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh